Halo Bund Air ketuban merupakan cairan yang melindungi dan menopang tumbuh kembang janin di dalam kandungan Pada kondisi yang normal, cairan ketuban berwarna bening atau sedikit kekuningan Kondisi air ketuban biasanya dapat diketahui saat Bunda melakukan pemeriksaan kehamilan melalui pemeriksaan USG Karena pentingnya fungsi air ketuban selama kehamilan, Bunda perlu berusaha agar jumlah maupun warna air ketuban tetap dalam keadaan yang normal Sebab jika kondisi air ketuban keruh, maka hal ini bisa jadi menandakan adanya masalah pada kehamilan yang dapat berdampak pada janin di dalam kandungan Kira-kira apa saja ya? Hal yang dapat menyebabkan air ketuban menjadi keruh? Yuk kita bahas Bund Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Infeksi Air ketuban yang berubah menjadi keruh juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang berasal dari vagina atau saluran kemih Gejala dari infeksi ini ditandai dengan rasa nyeri dirahim, gemam, denyut nadi yang mengalami peningkatan hingga adanya perubahan warna serta bau dari air ketuban Oleh sebab itu, Bunda harus selalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan tubuh khususnya organ intim serta mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih dan juga matang 2. Mekonium Air ketuban yang berwarna keruh juga dapat diakibatkan karena cairan ketuban yang telah bersyampur dengan mekonium Mekonium merupakan kotoran yang dikeluarkan janin setelah sistem pencernaannya berkembang sempurna Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Di antaranya adalah kehamilan melebihi waktu normal atau bayi mengalami stres di dalam kandungan Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi sebab air ketuban yang bersyampur mekonium dapat terhirup oleh janin di dalam kandungan Yang dapat berdampak pada terhambatnya saluran pernafasan si kecil dan mengurangi kadar oksigen di dalam tubuhnya 3. Kehamilan yang terlalu lama Pada umumnya bayi akan lahir setelah usia kehamilan ke 37 minggu hingga usia 42 minggu Sebab faktor usia kehamilan yang terlalu lama juga dapat meningkatkan resiko air ketuban menjadi keruh Oleh sebab itu, cari tahu waktu hari perkiraan lahir si kecil dan konsultasikan ke dokter jika bunda belum mengalami kontraksi Padahal sedang memasuki HPL atau hari perkiraan lahir Dengan begitu, dokter bisa memutuskan tindakan apa yang terbaik dilakukan untuk menjaga kesehatan bunda maupun si kecil Nah itu dia bun, beberapa hal yang dapat menyebabkan atau meningkatkan resiko air ketuban berubah warna menjadi keruh Untuk menjaga kualitas maupun kuantitas air ketuban, ada beberapa hal yang bisa bunda upayakan Seperti yang telah dibahas pada video dunia bunda sebelumnya ya Mudah-mudahan kondisi ini tidak terjadi pada bunda semuanya ya Amin, semoga informasinya bermanfaat bun, sekian Oh iya, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan Sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak Coba search di youtube ya, dunia parenting Sekali lagi, dunia parenting Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya